Hai kamera geeks, berjumpa lagi bersama saya Jeffrey dari Fokus Tusantara Kita hari ini kita kutip lagi nih, kita akan berkepas tipis barang-barang tentang fotografi atau videografi yang Sangat berfungsi, sangat yang sangat dibutuhkan buat teman-teman fotografer atau videografer Oke, sebelum kita mulai, yang pasti tetap subscribe dulu Fokus Tusantara di channelnya di Youtubenya Nyalakan notifikasi loncengnya, biar nanti kalau kita ada update, biar tidak tertinggal update dari kita Oke, yuk langsung kita mulai Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas satu aksesoris yang bisa dibilang ini sangat penting juga buat kamera kalian Nah, karena banyak bilang juga, ah udah ya penting taruh di tas aja aman gitu Nah, ini kita sebut kotak ajaib, saya sebutnya kotak ajaib Itu bisa dibilang dry box atau dry kabinet Nah, kita hari ini kita membahas dry box dari Everbright Ini barangnya seperti ini Nah, barangnya simple, portable, bisa dibawa kemana-mana, ringan Bahannya juga, kalau misalnya dari bentuk, dari bahannya ya, di bahannya juga Plastiknya juga yang lumayan tebal, fiber plastiknya yang lumayan tebal Dan ini juga, kalau untuk kosong ini seperti ini packingnya Dan dia bisa dibilang ya cukup awet lah selama gak kebentur-bentur Oke, setiap packing yang, jadi ukuran ini yang saya pegang Ini R10, Everbright R10, dia ukurannya kurang lebih 10 liter Dia ada 3 ukuran, ada yang 10, ada yang 20, dan ada yang 30 Nah, kalau yang 30 itu bahannya udah bisa dibilang semi-aluminium, jadi udah bahan besi lah Kayak besi aluminium gitu, jadi lumayan berat Dan itu sistemnya modelnya ada kabinet, bukan box seperti ini Nah, setiap pembelian ini, itu akan didapat yang namanya silica gel elektrik Seperti ini Seperti ini, nah ini kan kalau misalkan silica gel itu fungsinya Biasanya kalau dapet beli makanan atau beli barang Itu dapet yang kayak bungkusan kecil Nah, ini seperti ini Nah, tapi ini untuk yang elektriknya, ada bentuk elektrik Ini pun bisa dibilang ini awet Ini bisa dibilang lifetime, kenapa? Karena kalau misalkan, ini kan kondisinya sekarang Kalau bisa dilihat Ini warna pink nih Ini pink ini kondisinya lagi basah, kondisinya lagi Masih kosong, masih 0 lah istilahnya kalau power baterai Jadi ini harus di-charge dulu Di-charge untuk pemakaian program itu kira-kira 6 jam 6 jam pertama untuk di-charge Nanti setelah berikutnya, charge berikutnya itu kira-kira 2-3 jam Nah, pemakaian ini pun juga cukup mudah Cuma hanya tinggal di Kalau misalkan untuk sudah ada di sini Tinggal cukup ditaruh aja sih Seperti ini Di samping Nanti tinggal diisi kamera di dalamnya Nah, ini untuk Tahan lamanya Selama dari charge sampai mendekati 0 itu Itu mungkin kurang lebih sekitar 2 bulan Kalau misalkan Ini nggak dibuka tutup Nggak terlalu seri dibuka tutup Tapi kalau sering dibuka tutup Dia makin cepat jadi pinknya Jadi kalau misalkan indikatornya Kalau misalkan ini sudah siap dipakai Itu biasa jadi warna biru tua Atau mungkin ungu tua lah Kurang lebih seperti ini Jadi di sini ada indikatornya juga Dia ada tulisan basah dan kering Jadi kalau misalkan dia makin ke kiri ini Dia makin bisa dipakainya sampai seperti itu Jadi istilahnya kayak Ya untuk menyerap air dalam udara Jadi ada higrometernya Nah, jadi untuk boxnya sendiri Jadi mungkin kalau dari boxnya sendiri Ya bisa dibilang Speknya ya Kalau speknya ini cuma hanya ada Dari dia ada higrometer Higrometernya ini tujuannya untuk Mengukur kadar air dalam udara Jadi biasanya kan kadang-kadang Kalau misalkan kita lihat ini ada kamera Yang kalau misalkan kita taruh di tas aja Itu di bodi kamera Entah atau di bodi lensanya Itu kan ada kayak Semacam bintik-bintik putih Atau kuning-kuningan gitu kan Nah, itu jamur Nah, jadi untuk kotak ini Untuk menyimpan Buat menyelamatkan kamera kalian Dari jamur Jadi higrometer ini Mengukur untuk kadar itu Jadi kelembapannya ya Nah, ini higrometer ini Ini dilihat ada dari 0 sampai 100 Idealnya itu di 40 sampai 50 Di warna kuning Di sini kurang lebih Jadi di sekitar 40-50 yang idealnya Jadi kalau misalkan Di bawah di atas 40 atau 50 Nah, itu berarti Agak lembab nih Isinya Jadi tujuannya seperti itu Nah Kalau misalkan Pada saat di meterannya ini Ini ternyata Di bawah 40 nih Misalkan 30 atau 20 Nah, ini untuk box ini Everbred ini Di bagian atas ini ada Semacam kayak Katub untuk membuka Membuka Jadi biar ada udara masuk Jadi ini kalau bisa diputar-putar ke kiri Ini bisa dibilang ada udara bakal masuk Nah, ini bisa diatur lah Ini bisa Tipis, bisa tebel Bukaannya Jadi bisa dibilang Ini kalau misalnya udah 35 nih Begitu dibuka Nanti akan kita lihat dalam beberapa menit Itu akan nanti naik lagi Kembali lagi ke 40 Baru kita kunci lagi Kurang lebih seperti itu Nah, kalau untuk penyimpanannya Kurang lebih sih Ini sih ukuran 10R Jadi disini untuk dimensinya Dari sini ke sini 27 27 cm Dari sini ke sini 21 cm Dari tingginya ini 20 cm Nah, kalau untuk yang ukuran 20R R20 Sorry Itu lebih besar Jadi dari sini ke sini itu 39 cm Lebar dan tingginya itu sekitar 27 cm Jadi lebih gede lah gitu Nah, untuk ini Ini biasa kalau misalkan teman-teman yang Mungkin punya kamera kit Kurang lebih Nah, nanti penyimpanannya sih Kurang lebih seperti ini Jadi cukup ditaruh aja Cukup ditaruh Dan jangan lupa Silih kajal elektriknya Nah, ini kalau dilihat Dari bentuk Dari spasenya ya Dari spasenya ini masih bisa muat Mungkin Satu lensa lagi Satu atau dua lensa lagi Tergantung dari ukuran lensa Jadi lensa ini untuk Ukuran yang kit 24-70 Masih aman Tapi kalau untuk yang 70-200 Ini udah mungkin Udah panjang sih Agak gak muat lah Disini Jadi kalau misalkan Mau lebih gede lagi Itu bisa pakai yang R20 Lalu untuk harganya sendiri pun juga Ini cukup terjangkau Untuk yang R20 ini Eh, sorry Yang R10 ini Harganya hanya 500 ribu Udah include Termasuk sama Silikajal elektrik Begitupun juga dengan yang R20 Itu udah termasuk Silikajal elektrik Itu harganya di 670 ribu Lalu untuk yang R30 Itu di 1 juta 90 ribu Nah, jadi tergantung Kebutuhan kalian Nah, ini sih Biasanya dipakai ini Untuk teman-teman yang Mungkin Entry level Yang baru mulai Hobi di fotografer Atau videografer Nah, untuk yang Kalau yang udah pengen pro nih Udah Wah, saya punya banyak nih Udah punya banyak Bodi Saya udah banyak lensa Bagus seperti apa sih Nah Kalau untuk yang lebih itu Yuk, kita turun ke bawah Kita bisa cek yang Profesionalnya punya Untuk dry kabinet Yuk, kita ke bawah Oh ya, ngomong-ngomong Kita buat nge-vlog ini Pakai Digimo Osmo Pocket GI Osmo Pocket ini Ya, kita lihat hasilnya Lumayan stabil Lagi turun tangga juga Oke Untuk kamu lihat di Osmo Pocket Speknya seperti apa Linknya ada di atas Bisa di cek Nanti tinggal di klik aja ke atas Oke Oke, nah teman-teman Kita akan mau membahas yang ini Dry kabinet kita ada 3 Ada 1, 2, 3 Dari si Rui Kita akan bahas Ini dia ada Untuk siri yang ini dulu Untuk yang ukurannya Ada 200 liter Lalu untuk yang ini 110 Lalu ada 2 liter Ada 2 ukuran lagi Yang 70 dan 50 Jadi 50 Kira-kira ukurannya Segede yang kotak di atas ini Lalu kalau untuk yang 70 Kira-kira Segede yang ini Gitu kan Nah Untuk Settingnya pun juga cukup gampang Tinggal colok listrik Tinggal di setting Tinggal di cek Kita buka locknya dulu Lalu Kita pencet Set Kita mau setting berapa Idealnya sih Kalau nggak 45-50 Biasanya Coba kita setting cukup di 45 Kita set Sudah Di lock lagi Oke Karena seperti itu aja Nanti dia tinggal akan Menjaga sendiri Jadi ini udah ada auto Humidity nya Untuk cek auto Humidity nya Untuk yang bagian atas ini Ada 2 compartment Lalu yang di bagian bawah Ini ada 4 compartment layer Nah ini juga untuk Nyimpan kamera yang mungkin Lumayan banyak Baru-baru kamera Baru-baru lensa Ini juga aman Lalu kalau untuk yang ini pun juga sama Settingnya hanya beda ukuran aja Nggak mau setting juga sama-sama Posisi setting disini semua Untuk isinya juga sama Seperti yang disebelahnya ini 4 compartment layer 110 liter Kira-kira Jadi bisa muat banyak Kamera dan lensa sih Untuk ini Nah Untuk yang keren Ini dia Yang keren Yang sebelah sini Oke Nah kalau untuk yang ini Ini udah mirip berangkas Ini juga udah keras banget Udah isi besi Kalau untuk yang ini tadi Masih bahannya dari Aluminium Aluminium solid Kalau untuk yang ini Kita lihat Ini juga Ada Karena pada ininya ya Beda lebih banyak Ini sama settingannya Untuk setting Ukurannya Lalu yang hebatnya ini Bisa selain pakai pin Ini bisa pakai fingerprint Tadi udah dites Kita coba login Nah Canggihnya kan seperti itu kan Keren Nah ini juga isinya Ini kira-kira 70 liter isinya Nah ini juga ada 3 compartment Isinya juga Solid Besi solid banget Lalu Disini juga ada Fingerprint Reset Jadi kalau misalkan takutnya Lupa pakai terakhir Pakai jari siapa Nah tinggal di reset disini Lalu disini bisa ada Buat password reset Yang pin Atau wifi reset Dan juga ada Alarm switch Jadi buat Pengaman Alarm Kalau misalkan ada yang paksa buka Nah yang ngomong Untuk wifi reset ini Ini Dry cabinet ini Bisa dikoneksikan Dengan Aplikasi Sirui Di mobile Itu bisa dicek Untuk Kondisinya bisa Humidity nya Berapa banyak Udah berapa persen Dan Kelembapan 20% Semuanya itu bisa dicek Disana semua Nah ada yang hebat juga Disini ini udah dapet kunci Ini buat apa ya Buat kunci Nah kunci itu buat apa Kunci ini untuk buat disini Jadi in case Kalau misalkan Ini alat semen rusak nih Misalkan Amit-amit ya Ini rusak Fingerpinnya juga error Satu Alat ini error semua Ini caranya tinggal buka ini Dipaksa dicongkel Congkel paksa Kita buka Itu buat urgent Gitu kan Jadi kalau misalkan emang Rusak Ya tinggal dicongkel Tapi jangan Jangan ragu Ngeser takut Untuk si Rui sendiri itu Garansinya 6 tahun Jadi Udah pasti aman Nah jadi kalau mau cek barang langsung Bisa langsung ke Store yang ada di Store kami Di Fokus Tantara Di Tanabang Atau di Polim Bisa buat ngecek langsung barangnya Bisa Coba tes barangnya langsung Nah Jadi kurang lebih seperti itu Kalau misalkan untuk yang Profesional Dry Kabinet Jadi dia lebih aman Bentuknya juga Bentuknya lebih Lebih safety lah ya Lebih aman Berbagai banyak fitur Yang sudah ditampilkan disitu Yang ada di body itu Nah jadi kurang lebih seperti itu Jadi Penting atau enggak Penting Karena untuk menjaga kesehatan Bisa dibilang kesehatan dari Kamera kalian Atau lensa kalian Jadi bisa dibilang Worth it atau enggak Worth it Oke Kurang lebih seperti itu Kutip kita kali ini Kita bahas tentang Drybox Yang pasti Jaga terus kesehatan Jaga terus Jaga jarak Tetap pakai masker Dan tetap motret Dan terus Tetap follow di IG-nya Dan di Youtube-nya Fokus Tusantara Dan jangan lupa Nyalakan notifikasi Bye Sampai jumpa